Pemirsa bagaimana perkembangan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pagi ini setelah kemarin ditutup melemah hampir 1%. Kita langsung mencari tahu bersama Mersi Wijaya di studio Bursa Efek Indonesia. Mersi, saya lihat di belakang Anda indeks sudah menguat walaupun kelihatannya juga masih sangat tipis ya. Apakah penguatan ini memang bisa bertahan sampai sore nanti atau seperti apa proyeksi? Leo dan Pemirsa analis memprediksi bahwa penguatan pada indeks harga saham gabungan hari ini masih akan terbatas dan secara tren indeks harga saham gabungan masih akan cenderung melemah antara 6.768 sampai 6.878. Penguatan pada indeks saham pagi hari ini ditopang oleh saham sektor energi Leo dan juga saham sektor transportasi yang menguat 0,9%. Salah satunya karena kenaikan harga batu bara di pasar internasional 0,5% seharga 209 dolar AS per metrik ton. Kita bisa lihat penguatan pada indeks saat ini 0,3% ke level 6.828. Dan dari saham sektor energi tersebut Leo yang menguat 0,9% kami memantau saham yang terkait dengan batu bara mengalami penguatan 1 sampai 2% pagi hari ini. Namun memang masih ada pemberat kinerja indeks karena saham sektor kesehatan sudah melemah 0,8% pagi hari ini. Sektor jasa keuangan yang memiliki bobot besar pada IHSG ini juga mengalami pelemahan 0,16%. Pelaku pasar saat ini masih mencermati notulensi rapat Bank Central Amerika Serikat tanggal 1 Februari 2023 yang lalu. Yang mengatakan bahwa para pejabat The Fed ini menyadari bahwa masih diperlukan kenaikan suku bunga acuan untuk menghadapi inflasi yang masih berada jauh di atas target The Fed yaitu 2%. Yang mana kalau kita lihat pada bulan Januari 2023 kemarin, inflasi di Amerika Serikat masih 6,4% secara tahunan. Dan memang trennya melandai, Leo, kalau kita lihat inflasi di Amerika Serikat di bulan November 2022 masih di 7,1%, di Desember melandai ke 6,5%, di bulan Januari 6,4% secara tahunan. Namun ini dianggap masih tinggi di atas target The Fed yaitu 2%. Oleh karena itu, pergerakan indeks global pun flat, melihat bagaimana dampak dari kebijakan The Fed yang masih akan agresif di tahun ini terhadap ekonomi. Indeks di Amerika Serikat, Dow Jones turun 0,26%, di S&P 500 di Amerika Serikat juga melemah 0,15%, sementara Nasdaq Composite, maksud kami, menguat 0,13%. Dan di kawasan Eropa, FTSE 100 London Inggris melemah 0,59%, sementara DEDEX di Jerman menguat sangat tipis 0,01%. Di kawasan Asia pun pagi hari ini pergerakannya variatif, Leo. Di kawasan Tiongkok, tepatnya indeks Hang Seng Hong Kong menguat 0,06% pagi hari ini, namun indeks Shanghai ini juga masih menguat 0,2%, namun indeks RTM Singapura mengalami pelemahan 0,19%. Karena pelaku pasar masih menunggu data inflasi di Singapura yang akan dirilis pagi hari ini, prediksinya akan ada peningkatan inflasi di bulan Januari 2023. Dari bulan sebelumnya, 6,5% menjadi 7,1% secara tahunan. Dan ini akan terus dipantau bagaimana dampaknya bagi ekonomi di Singapura. Selain data inflasi di Singapura, pelaku pasar juga akan menunggu data inflasi di Hong Kong. Dan untuk pergerakan IHSG ini memang masih akan ada potensi pelemahan hari ini, Leo, dengan rentang pergerakan antara 6.768 sampai 6.878. Leo. Ya, melihat yang terjadi di bursa, apakah itu berdampak juga ke nilai tukar rupiah pada hari ini, Mercy? Ya, pergerakan nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat pagi hari ini. Meskipun penguatannya tipis 0,06% dan saat ini posisi nilai tukar rupiah berada di 15.191 rupiah per dolar Amerika Serikat. Leo dan pemirsa, kalau kita lihat memang posisi dolar indeks atau dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas metong utama dunia pagi hari ini melemah 0,18%. Namun kalau kita lihat tren, ini lebih tinggi hanya dibanding dengan pekan lalu yang masih berada di 103, saat ini berada di 104. Dan masih berpotensi memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Ya, melihat kalau kita pantau juga bersama-sama obligasi pemerintah Indonesia tenor 5 tahun dan juga tenor 10 tahun, ini kembali meningkat pagi hari ini. Peningkatannya tipis 0,01%. Namun ini juga bisa menjadi faktor pelaku pasar masih wait and see terhadap kebijakan FED sehingga main aman dengan melepas obligasi pemerintah Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin, sebenarnya terjadi capital inflow hingga 20 Februari 2023 dari 1 Januari. Dari kemarin, yang inflownya atau aliran model asing yang masuk ke Indonesia melalui pasar obligasi ini sebesar Rp43,9 triliun. Namun sebenarnya ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena pelaku pasar masih menahan investasinya ke Indonesia. Dan ini bisa menjadi salah satu faktor yang memberatkan kinerja nilai tukar rupiah, yang mana pelaku pasar masih akan terus wait and see melihat perkembangan ekonomi global. Dan untuk berinvestasi di Indonesia ini salah satunya adalah aset yang dianggap cukup beresiko, yaitu investasi obligasi di negara berkembang. Dan malam nanti, Leo dan pemirsa pelaku pasar juga akan menunggu bagaimana data tenaga kerja di Amerika Serikat, bagaimana klaim pengangguran di Amerika Serikat pada pekan ketiga pada bulan Februari 2023 ini. Prediksinya klaim pengangguran akan meningkat dari pekan sebelumnya, yaitu Rp194.000 menjadi Rp200.000 klaim pengangguran. Namun kita masih akan sama-sama nantikan bagaimana data realnya malam nanti. Demikian, Leo, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Terus memantau. Sementara ini, terima kasih laporan Anda, Merzai Wijaya, dari Studio Bursa Efek Indonesia.